Berapa kali jeter? Sama! Memang kacaunya Tugas penerima barang ini kalau tidak sesuai Nggak akan pernah kita bayar kan gitu Jadi kalau nanti kejadian seperti Tambora ini Bahayanya di penerima barang Ya mungkin belum pernah terjadi memang Bangunan fisik di PEMPROP ini Tidak diterima gitu Sekali-sekali dibikin tidak diterima kan Jadi bikin kapok gitu Pak Harus pergas Pak Jadi untuk kerjaan kondruktur nggak benar potong udah Pak Nggak sesuai SOP potong Jadi oknum-oknum udah terlanjut terima duit ribut nanti Pak Itu ada DP di depan Nggak usah ada orang pinter kok Kita semua S1 pinter-pinter aja Ada SOP apa yang susah sih? Pengadaan barang Apa yang susah ada SOP? Itu semua jelas Dokumen jelas Selasta jelas Saya nyontek dari BUMD aja bisa gampang jelas Kemarin dilaporin dari DPND Ada kontraktor di Kalakang Bangun pasar Jadi saya pikir ini Padahal juara satu paling murah Kenapa? Di Kalakang saya tanya sama Direktur Pasar Jaya Ini main atau apa? Menangin yang bawah Dia keluarin Sisa kemampuan keuangannya ya Sudah nggak Nggak cukup Kita yang menang bisa ada istri Ada suami Ada anak Di Kalakang sini juga Saya mau ini nggak boleh dibiarkan Ini rumah susun Saya ngotot sampai dimaki-maki orang Supaya orang bisa punya rumah susun yang baik Terus dirusak dengan otak yang cuma mau nyolong Seperti ini Malah rasa ya Pak Kurang ngajar loh Orang miskin punya uang dimainin Bapak kira gampang Mau nyolong tinggal di rumah susun Tidak gampang Tidak gampang Tapi kemampuan kotornya begitu Menurut dibuat sebaik mungkin Supaya orang itu merasa bersyukur Kayak gini ini masalah punya ke depan Yang namanya air kotor ini Pak Aduh paling pusing Pak Kalau pasangnya nggak bener ya Kok kontak taruh udah nggak bener Pak Dia netes aja Pak Aduh di rumahnya kok pusing Tukang pasang AC Sebel banget Saya udah bilang Lu jangan melintang itu Enggak Pak Ini kan cuma Ini Pak Buat dinginnya Saya bilang buat dingin juga Lama-lama Kalau mau melengkung dikit Kan ada embun Dia netes Bolong Gipsum saya Wah Kadang-kadang tukang pasang saya tuh Kalau kudusan gini Saya teliti Pak Jadi nggak bisa kayak gini Pak Mana bisa nih Pak Ini begitu bocor Pak ya Ini kan jahat Bawahnya kecemen nih Pak Ini tuh nggak bisa loh Pak Cor-coran tuh Nggak boleh dibobok gini loh Pak Kita ngecor ya Di Beritung Belum ada ready nih Pak ya Itu kerja tuh bisa Jual kali 24 Nggak boleh stop Saya kebetulan suka rumah yang dicor Saya rumah Beritung Saya juga suka cor Saya suka nongkrong di atas Bocor Pak Itu aja nggak boleh berhenti Begitu dia berhenti sedikit Langsung bocor Dia melengkung dikit Bocor Pasang keramik lagi Nah ini nggak bisa ini Ini dia udah nggak sesuai Prosedur semua Putusin aja Pak Nggak bisa bayar Capek Ada-ada Pak putusin ini Pak semua Ada-ada Yang lucunya Konsultannya Nggak ada satupun pengawas yang Komplen Bapak ada konsultan Nggak begitu Tapi Pak Kamas yang lebih suka Swasta yang suruh Bangun nilai Hitung Udah lah Kalau kayak gini nih ya Kalau kita bicara bangun rumah Ini mau diapain Bungkar habis tuh Pak Sebetulnya Tinggal Fundasi Ini dimulis ini Kalau nggak bungkar habis Tambah sulam Nggak bisa Main Dari pajak terus tambah rugi Stop Udah Kalau udah terusin Masalah kita Cuma ada Fundasi Bokar udah Nggak bisa selamatin Udah Nggak bisa kasih dia Betul nggak Mana bisa terusin lagi Kayak gini Ini kontraktor Gila Kalau gitu Kerjanya kayak gitu Ya Pak Zedra Tolong minggu ini Beresin Pak Inspektor dapat data semua Saya udah bilang Jaksa Udah bilang Kalau polisi nih Aku udah Nggak paham ini Udah Nggak paham Dia mungkin Berpikir Wah Saya mau pirkada Mau pindian banyak orang Terpaksa selesai Oh enggak Itu bilang Bok Jabatan Membuat saya Santai-santai Sampai aja Bapak Tanya sama Staff saya Staff saya Berang gini Sampai saya Menurut kami Bapak kok Tenang-tenang Sekali Mau pirkada Pendaftar tinggal Dua hari Emang mau ngapain Emang mau ngapain Saya tanya Emang bisa Kerja aja Saya santai aja Orangnya Bapak Saya bukan Ngejar jabatan Ngejar nama Saya santai Tanya aja Staff saya Orang lain Panik Pikir saya Udah tegang Tegang apa Saya sehat Tengah Temu teman-teman Dia tanya Kamu lebih sehat Oh Lebih sehat Saya Lakiannya Lebih kencang Sekarang Lebih sehat Saya Lebih sehat Bajan saya Lebih bagus Sekarang Depan 5 tahun Lalu Saya bilang Menurut mereka Pak Saya latihan Lebih baik Sekarang Dua Dulu Betul Kesel Saya Betul Pak Kalau Saya bilang Ikat tinggal Bapak Ukuran tinggal Tambah lama Tambah kecil Lebih Sekarang Memang Bos Sekarang Kuli Nih Kuli Kerja Yang Rajin Latihan Bajan Yang Rajin Saya bilang Kesel Saya bilang Pak 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 Saya bilang Boleh Keluar Saya Tanya Bapak Ibu Siapa Yang Setuju Terus Bangun Kelihatan Dari Dasar Kayak Begitu Ini Semul Jangan Jangan Tempat lain Juga Sama Sekolah Sama Sekolah Sama Itu Ting Ismail Rajuki Bikin Berapa Kali Jeter Sama Memang Kacau Ya Pikir Itu Makasih Teman-teman Semuanya Mau ditindak Lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Kacau Terima kasih.